Nabi Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam Kesabaran Nabi Ayub menurun pada salah satu anak laki-lakinya yaitu Bishir Bishir bin Ayub adalah lelaki yang istimewa Ia sangat bertakwa kepada Allah dan keimanannya sangat sempurna Suatu ketika raja yang memerintah kaumnya telah berusia lanjut dan berniat menyerahkan tahtanya Sang raja mengumumkan kepada rakyatnya bagi siapa saja yang sanggup menerima tiga syarat Maka dialah yang akan menjadi raja selanjutnya Dan ternyata hanya Bishir saja yang berani menerima syarat tersebut Ketiga syarat yang diajukan oleh sang raja adalah Sanggup berpuasa di siang hari Mendirikan sholat di malam hari Dan sanggup untuk tidak marah dalam keadaan apapun Setelah menyatakan sanggup menjalankan syarat itu Bishir pun dinobatkan sebagai raja Dan diberi julukan Zulkifli yang mempunyai arti Orang yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan Zulkifli selalu berpuasa di siang hari Mengerjakan sholat di malam hari Dan tidak pernah marah sama sekali Keteguhan iman Zulkifli membuat iblis tidak senang Iblis mencari cara agar ia bisa membuat Zulkifli marah Seusai zuhur Iblis menyamar menjadi seorang kakek Dan menemui Zulkifli Ia mengadu jika selama ini Ia telah dianianya oleh kaumnya Raja Zulkifli pun meminta sang kakek Untuk datang ke persidangan pada esok akhirnya Keesokan paginya Raja Zulkifli menunggu sang kakek di majelis persidangan Sang raja berniat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sang kakek Namun hingga waktu zuhur tiba Sang kakek tidak kunjung datang Raja Zulkifli pun meninggalkan persidangan Untuk beribadah dan beristirahat Rupanya sang iblis memang sengaja tidak datang di persidangan itu Untuk menguji kesabaran Raja Zulkifli dan membuatnya marah Saat Raja Zulkifli hendak istirahat Kakek zelmaan iblis itu muncul kembali Kakek itu kembali mengadukan nasibnya sambil menangis Raja kemudian meminta kakek itu pulang Dan datang ke persidangan esok hari Setelah kakek itu keluar dari kamar Raja Zulkifli pun beristirahat Ia memerintahkan kepada pengawal Untuk menjaga siapa saja yang berniat mengganggunya Usaha iblis untuk membuat Raja Zulkifli marah Ternyata gagal Setelah diusir oleh pengawal Ia pun kembali menyusup ke dalam istana Para pengawal merasa heran Kakek itu bisa menyelinap masuk Mereka pun sadar Jika kakek tua itu bukanlah manusia biasa Setelah itu Mereka memperketat penjagaan di depan pintu kamar sang raja Ternyata Godaan sang iblis tidak mampu Menggoyahkan iman Raja Zulkifli Namun tak lama setelah itu Kesabaran Raja Zulkifli kembali diuji Ada sekelompok orang Godhaka yang berniat mengancam Keselamatan kerajaannya Raja Zulkifli kemudian meminta Agar rakyatnya bersedia maju ke medan perang Namun Seruan Raja Zulkifli Tidak ditanggapi oleh rakyatnya Rupanya seluruh rakyatnya takut mati Sehingga mereka tidak mau pergi berperang Jika sang raja bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mati saat berperang Barulah mereka mau maju ke medan perang bersama sang raja Saat itu Sang raja berdoa kepada Allah Ia meminta pelindungan dan keselamatan bagi semua rakyatnya Doa Raja Zulkifli dikabulkan Mereka berhasil memenangkan peperangan Tanpa ada satupun rakyat yang mati di medan perang Setelah itu Raja Zulkifli memerintah dengan adil dan bijaksana Hingga wafatnya Raja Zulkifli tetap mengganggu terbuk janji Untuk selalu berpuasa di siang hari Sholat di malam hari Dan tidak pernah marah Zulkifli alai salam dikenal sebagai orang yang sangat sabar Sehingga Allah pun memujinya dalam surat Al-Anbiya Ayat 85 Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya Ayat 85 Allah menggolongkan Nabi Zulkifli sebagai orang yang sabar Bunyi ayat itu adalah Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe Terima kasih telah menonton!